Intro Hari ini kita akan membahas topik ke-9 di mata kuliah kita, agama dan politik. Topiknya saya kira sangat menarik, yaitu mengenai apa yang kita hadapi sehari-hari, yaitu pembangunan. Nah, hari ini kita akan spesif membahas bagaimana relasi atau koneksi atau hubungan antara agama dan pembangunan. Dalam konteks kuliah kita agama dan politik, salah satu unsur penting dalam politik atau dalam mengelola negara adalah pembangunan. Kalau dalam perusahaan politik, pembangunan itu satu hal yang tidak terhindarkan. Atau menjadi unsur penting dari politik itu. Ketika Anda atau sebuah partai politik berkuasa, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah program pembangunan yang harus dilakukan untuk negara yang dia tinggali. Karena itu isu mengenai bagaimana relasi antara agama dan pembangunan ini sangat penting kita bahas. Karena itu kita akan bahas topik ini pada kesempatan ini, walaupun karena ini sifatnya adalah mungkin bagi Anda anak S1, sifatnya masih general di permukaan saja. Setidaknya topik ini akan memberikan wawasan kepada Anda bagaimana sebenarnya setidaknya secara general, secara umum hubungan antara agama dan pembangunan. Apakah ada hubungannya atau tidak? Saya akan berbagi slide kepada Anda supaya Anda bisa mengikuti urayan saya dengan baik. Nah inilah topik kita, topik ke sembilan agama dan pembangunan. Anda seperti Anda yang sudah Anda baca dalam reader yang saya berikan kepada Anda, disitu ada penjelasan mengenai kalau kita bicara tentang agama dan pembangunan, kita tentu akan membahas apa sih pembangunan itu. Lalu nanti di mana letak hubungannya antara keduanya, antara pembangunan dan agama. Saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang ini yang dasar ya. Pembangunan apa sih? Kalau mendengar kata pembangunan, kita selalu ingat dengan masa Urdu Baru. Karena masa Urdu Baru itu pembangunan itu sakral, kata yang sakral. Artinya, mendengar kata pembangunan itu satu hal yang sakral karena dipaksa menjadi program andalan bagi pemerintah untuk dilaksanakan kepada seluruh masyarakat. Nah karena saking pentingnya pembangunan itu, untuk kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya, maka ketika ada orang yang dipandang mengganggu jalannya pembangunan, maka akan tangkap. Termasuk orang yang anehnya, lucunya ketika itu, mungkin kita melihat sekarang aneh ya. Orang-orang yang mengeritik program pembangunan Pak Harto dan kronik-kroniknya. Lalu, kalau kita apa sebenarnya pembangunan? Pembangunan itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris development. Sebenarnya, lebih tepatnya itu development itu perkembangan. Dari develop artinya berkembang, mengembangkan. Lalu, nounnya menjadi development, pengembangan. Tapi menjadi pengembangan ya. Dari dalam bahasa Indonesia, kalau tidak agak aneh kalau kita menyebut pengembangan ya. Kita lebih senang mengenai pembangunan ya. Seperti building, pembangunan ya. Sebenarnya hampirnya sama juga ya. Bagaimana sebuah pemerintah yang berkuasa mengembangkan ekonominya dan sebagainya bagi rakyatnya. Dan juga membangun negaranya bagi kepentingan ekonomi dan lain-lainnya. Nah, pembangunan itu adalah development dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini kalau kita membicarakan tentang pembangunan, kita merujuk kepada hal yang pertama adalah pembangunan itu dipahami sebagai sebuah proses transformasi sosial jangka panjang. Nah, ini. Kalau kita mendengar kata pembangunan atau pengembangan atau development dalam bahasa Inggris, itu pertama merujuk kepada definisinya atau pemahamannya sebagai sebuah proses transformasi sosial jangka panjang. Nah, berarti kalau ada proses transformasi jangka panjang, itu sebut pembangunan. Maka di sini merujuk kepada perubahan masyarakat struktur dan jangka panjang. Nah, misalnya apa yang memerlukan perubahan struktur ini ketika terjadi proses sebuah desa menjadi kota, itu kan prosesnya panjang, kan? Nah, ketika itu terjadi ada perubahan struktur masyarakatnya, struktur politiknya, struktur ekonominya, hubungan kerjanya, interaksi sosialnya, dan sebagainya. Nah, itu adalah definisinya jangka panjang, perubahan atau urbanisasi ketika terbuat desa menjadi kota. Maka ini disebut dengan contoh salah satu bentuk atau contoh dari pengertian pembangunan dalam pengertian sebuah proses transformasi jangka panjang. Yang kedua, istilah pembangunan juga merujuk kepada pembangunan yang jangka menengah dan pendek. Nah, kalau yang tadi jangkannya panjang, tapi juga pembangunan digunakan untuk menjelaskan sebuah proses perubahan yang jangka pendek. Nah, berkaitan dengan misalnya salah satu aspek dari kehidupan masyarakat. Misalnya kepada aspek kemiskinan atau meningkatnya pendapatan masyarakat. Dari bagaimana kemiskinan masyarakat itu dihilangkan misalnya atau sederinya dikurangi dari yang buruk menjadi bagus. Nah, itu adalah salah satu proses pembangunan. Atau dari pendapatan masyarakat, dari yang pendapatannya kecil, masyarakat lalu dalam jangka waktu seberapa tahun, lima tahun, sepuluh tahun, dinilai, oh terjadi peningkatan. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana pembangunan digunakan untuk merujuk aspek pembangunan. Yang ketiga, kalau kita mendengar istilah pembangunan, asosia pikiran kita melayang kepada sebuah konsep yang ditanamkan atau berasal dari orang barat. Nah, kita sendiri sebenarnya tidak orang-orang timur misalnya, sebelum bersentuhan dengan orang barat, khususnya pada awal-awal 20 ini, 20-21 kemarin itu, secara relatif tidak mengenal istilah kata istilah pembangunan. Istilah pembangunan itu dibawa dari orang-orang barat atau orang-orang timur yang pernah belajar atau bermukim di barat lalu kembali. Atau tetap pengawal dari orang barat. Jadi, tidak asli orang-orang timur. Orang Indonesia misalnya sebelumnya, mungkin sebelum merdeka atau tokoh-tokoh Indonesia pergi, para perancang negara ini pergi ke barat, itu tidak mengenal istilah pembangunan atau development. Nah, istilah pembangunan di Indonesia sendiri dibawa oleh para teknokrat yang belajar di Universitas di Amerika, khususnya di Berkeley. Maka disebut dalam kompleks Indonesia, para penggagas atau bapak-bapak pembangunan itu sebenarnya bukan suharto. Suharto yang penjalankan saja. Tapi konseptornya adalah para ekonom yang alumni. Berkeley di Amerika, maka disebut mafia Berkeley. Mereka yang merancang bagaimana ekonomi ke depannya, istilah adalah jangka menengah, jangka panjang, tengah landas, dan sebagainya. Itu kan yang ada dengar. Dari sampai masa tanggung tinggal itu adalah istilah-istilah yang dibawa oleh orang-orang Indonesia yang pernah belajar dari barat. Salah satunya, konseptor ekonomi Indonesia, pengguna ekonomi itu adalah bapaknya Prabowo Subianto itu, Asimitro Joyo Hadikusumo, termasuk adalah perancang ekonomi Indonesia. Kalau Anda sekarang misalnya ada anti terhadap barat, atau liberalisme, sebenarnya itu adalah ekonomi ini sekarang adalah hasil dari rancangan bapaknya Prabowo itu. Kalau Anda bilang sekarang begini-begitu, tergantung pada barat, dan sebagainya itu sebenarnya adalah rancangan dari bapaknya Prabowo itu dan kawan-kawan, Asimitro Joyo Hadikusumo, dan kawan-kawannya. Ini adalah asosiasi yang ketiga kalau kita mendengar kata pembangunan. Selanjutnya, saya ingin sampaikan kepada Anda, kalau kita bicara tentang pembangunan, kita bicara tentang bagaimana para ilmuwan memahami, menjelaskan secara teoritis apa itu pembangunan. Maka muncullah teori-teori yang berbicara atau berupaya untuk menjelaskan apa itu pembangunan. Maka di sini saya akan menjelaskan, ada juga dalam metode yang Anda punya, ada setidaknya ada tiga teori mengenai teori pembangunan. Sebenarnya ada empat, nanti saya sampaikan yang empat itu adalah kritik terhadap yang tiga tadi, yang sebut dengan post-developmentalisme. Tapi saya akan fokus ini pada yang tiga dulu. Yang pertama, teori modernisasi. Nah, menurut teori modernisasi, pembangunan itu berkaitan erat dengan modernisasi sebuah masyarakat atau sebuah bangsa. Jadi, kalau sebuah masyarakat atau sebuah bangsa ingin maju, ingin berkembang, ingin develop, maka harus menjadi modern dulu. Harus mengalami modernisasi. Jadi, kalau ingin modern sebuah negara, sebuah negara harus mengalami sebuah modernisasi supaya semakin sejahtera, semakin kuat, dan rakyatnya semakin bebas dengan standar kehidupan yang tinggi. Nah, ini. Jadi, ini eratnya. Dalam teori modernisasi ini, pembangunan erat kaitannya dengan modernisasi. Modernisasi mendorong terakhirnya pembangunan, dan pembangunan menjadi syarat muklat terjadinya modernisasi. Nah, kalau kita bicara tentang modernisasi, tentu standarnya standar barat. Di sini ada rasionalisasi. Masyarakat harus mengalami rasionalisasi, mengalami industrialisasi, dan teknologi harus dibuka selebar-lebarnya. Nah, ini nih. Kalau kita bicara modernisasi, ada rasionalisasi, industrialisasi, teknologi, dan sebagainya. Kalau sebuah negara ingin maju, maka modernisasi ini harus terjadi. Nah, contohnya apa? Kalau masyarakat tradisional ingin beranggap maju, maka harus mengalami jadi modern. Nah, contohnya di perubahan dari desa ke kota tadi. Nah, kalau desa kan relatif dengan tradisionalisme berbelakangan, maka sebuah kota kalau ingin maju, dia harus mengalami modernisasi, melalui industrialisasi, penerapan teknologi, dan sebagainya, yang berkiblat kepada model barat. Nah, teori modernisasi ini dikembangkan oleh Rostow, yang bukunya, ada dalam bukunya The Stages of Economic Growth, yang menyebut ada lima tahapan pembangunan. Salah satunya yang sering kita dengar di Indonesia itu pada zaman seharto, era tinggal landas. Nah, itu kan salah satunya ya. Anda ada di buku, di rida yang Anda baca. Sampai sekarang, nggak tahu di Indonesia, dulu itu Pak Harto itu merancang, merancang kita akan landas itu di tahun 2000 awal, kalau tidak salah, atau di akhir 90-an ya. Tapi sayang dia keburu turun ya. Tapi sangat tahu kalau kita sekarang sudah tinggal, sama-sama tinggal, ada siapa belum ya, kita nggak tahu nih. Teori yang kedua dalam menjelaskan pembangunan adalah teori dependensi. Dependensi adalah ketergantungan, dependent, artinya tergantung. Defendensi ketergantungan. Nah, gitu. Maksudnya apa? Nah, teori ini menjelaskan bahwa proyek-proyek pembangunan yang dijalankan di negara-negara di dunia ini sebenarnya justru adalah melahirkan ketergantungan negara miskin, negara-negara berkembang, terhadap negara yang maju. Katakanlah, negara-negara timur yang sedang berkembang atau miskin itu, negara termasuk Asia itu, itu justru dengan pembangunan yang dilaksanakan itu justru semakin tergantung kepada negara-negara maju. Jadi, negara maju itu menjadi donor, misalnya kepada negara-negara miskin, termasuk Indonesia, tapi itu sebenarnya tidak mengangkat mereka menjadi semakin maju. Negara-negara berkembang ini, negara-negara timur ini, justru semakin tergantung. Ironisnya, proyek-proyek pembangunan itu justru semakin negara-negara miskin, negara-negara timur ini semakin miskin. Karena mulai eksploitasi kapitalisme dan sebagainya, oleh orang barat, oleh negara barat itu sendiri. Sebaliknya, negara barat justru semakin maju. Nah, ini adalah yang menjelaskan bagaimana sebab teori pembangunan yang berasal dari barat itu menahirkan defendensi. Bukannya melahirkan kesejahteraan bagi negara-negara timur, tetapi justru sebaliknya. Dengan defendensi ketergantungan negara-negara timur termasuk Indonesia kepada lembaga-lembaga dunia yang kebanyakan berasal dari barat itu. Kepada IMF, kepada Bank Dunia, dan sebagainya. Ini namanya teori ketergantungan dunia. Nah, di sini tokonya ada Immanuel Wallerstein, ada Celso Furtado, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ini mirip dengan yang teori yang sebelumnya. Ini, teori sistem dunia, world system theory, teori sistem dunia, yang juga dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein. Dalam konteks, dalam konsep sistem dunia ini, negara dunia ini dibagi menjadi tiga setidaknya. Ada wilayah utama, ada wilayah semi pinggiran, ada negara pinggiran, negara luar, eksternal, empat. Yang disebut dengan wilayah utama, tokor itu, dengan negara maju itu, yang kita menunjukkan kepada Eropa Barat, dan Amerika. Di semi pinggirannya, mungkin negara-negara Eropa Timur, dan negara-negara di Amerika, Amerika Latin, dan sebagainya. Pada pinggirannya, seperti negara-negara kita, negara-negara yang miskin di Asia, di Timur, dan sebagainya. Tetap, yang di core itu, yang diutama itu, merupakan sentral, yang memberikan pengaruh kepada negara-negara pinggiran, negara-negara eksternal. Sifatnya seperti tadi, terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal ekonomi. Oke, karena yang core yang diutama itu, itu dominan secara ekonomi politik, dia bisa mendiktirkan negara-negara yang ada di sekitarnya. Maka tetap saja sistem dunia ini tetap tidak adil. Negara-negara Barat, khususnya Amerika dan Eropa Barat, semakin maju, atau kita nyebutnya negara utara ya, atau sebaliknya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, apalagi negara-negara kecil, di Timur Tengah, tetap saja miskin, tidak maju-maju, tergantung kepada yang negara-negara core itu. Itu adalah tiga teori tentang teori pembangunan. Kalau kita bicara tentang pembangunan, maka kita akan bicara tentang sektor-sektor apa yang dibangun itu, atau dikembangkan itu. Setidaknya ada tiga. Pembangunan itu ditujukan kepada tiga hal, tiga aspek. Yang pertama, social development, pembangunan aspek sosial. yaitu bagaimana ketika pembangunan itu dijalankan, membuat seorang individu dalam sebuah warga masyarakat, warga negara, mampu beraksi yang kemudian dengan bantuan partisipasi berfungsi sebagai penggerak untuk kemakmuran ekonomi dan sosial dari masyarakat secara umum. Nah, ini maksudnya pembangunan ini ditujukan kepada supaya sebuah warga masyarakat, sebuah negara itu mampu menjadi penggerak. Lalu dia bisa berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Jadi, nanti terlibat dalam kemajuan ekonomi, kegumunan masyarakat, dan keperbaikan ketumbuhan sosial di masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, pembangunan dilihat pada aspek economic development. Saya kira ini yang paling umum ya. Kalau kita bicara tentang pembangunan, kita merujuk kepada ekonomi. Yaitu bagaimana kehidupan kita secara ekonomi meningkat. Standar hidup kita itu meningkat, misalnya dari segi kesehatan. Kalau dulu susah dokter, sekarang gampang dokter. Kalau dulu obat mahal, sekarang murah. Harusnya begitu kan ya. Sekarang klinik ada di mana-mana dan sebagainya. Kemudian, dari segi ekonomi, yang bersifat ekonomi, penghasilan Anda. Dulu penghasilan Anda, orang tua Anda misalnya sebulan katakanlah 2 juta. Sekarang menjadi 5 juta. Dulu susah pekerjaan, sekarang tersedia pekerjaan dengan mudah. Nah, itu ukuran-ukuran penggunaan dalam hal ekonomi, dan banyak hal lainnya. Yang ketiga, kalau kita bicara pembangunan, kita melihatnya dalam aspek human resource, atau sumber daya manusia. Nah, ini yang sangat penting saya kiranya. Jadi pembangunan itu merujuk kepada aspek pembangunan sumber daya manusia, atau human resource development. Nah, di sini pembangunan harus ditekankan kepada peningkatan kapasitas manusia, peningkatan manusia kita sebagai warga masyarakat, yang dia telah kemampuan peningkatan kapasitas warga masyarakat sebagai manusia. Suku hidup sehat, berpengetahuan, atau berpendidikan tinggi, mempunyai pendidikan dengan layak, akses pendidikan bagi semua orang. Mereka mempunyai akses terhadap sumber daya, baik ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, dan terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Dan, dari segi ini, akhirnya, kalau pembangunan sumber daya itu terjadi, membuat masyarakat, warga negara itu mampu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan sebagainya. Saya kira ini yang menjadi penting sebenarnya, lebih penting daripada yang lain. kalau kita bicara tentang pembangunan. Tapi sayangnya, negara di banyak dunia lebih fokus kepada ekonomi development. Karena itu yang paling banyak dirasakan, sementara human resource development atau pembangunan sumber daya lebih banyak diabaikan. Maka itu, Indonesia termasuk, misalnya, indeks pembangunan sumber daya manusianya termasuk yang tidak bagus di dunia, karena pemerintah belum memberikan perhatian yang banyak kepada hal yang bersifat human resource development. contohnya, misalnya akses pendidikan, akses pendidikan kita kan masih belum bagus, sebenarnya. Walaupun sekarang ada menteri kita yang muda, itu Nadiem Makarim, menciptakan sistem pendidikan yang baru, merdeka belajar, dan sebagainya. Walaupun itu, saya bisa memahami konsep dia tentang itu, karena saya pernah belajar dalam dengan konsep pendidikan barat, tapi banyak orang di Indonesia atau anak buahnya Nadiem akan kesusahan menerapkan bagaimana konsep merdeka belajar itu. Sekarang kita akan membahas kepada inti masalah topik kita di kesempatan pagi ini, relasi atau hubungan antara agama dan pembangunan. Sejauh ini, atau beberapa tahun kebelakang ini, perhatian para ahli tentang hubungan antara agama dan pembangunan itu cenderung sedikit. Para ahli 10 tahun yang lalu itu atau 10 tahun yang lalu itu kurang memperhatikan atau tidak memperhatikan bagaimana hubungan antara agama dan pembangunan. Jadi mereka tidak melihat apa sih pentingnya agama bagi pembangunan itu. Agama itu tidak kaitan dengan pembangunan dan sebaliknya, pembangunan tidak mempunyai agama. Mengapa itu terjadi para ahli tidak melihat ada hubungannya atau kurang memperhatikan karena memang begini, ada trauma dominasi agama atas negara di masa lalu. Karena kan kita pernah belajar di milionus mengenai sekolarisasi. Saking kuatnya agama di masa lalu terhadap negara, maka muncullah sekolarisasi. Maka apapun yang mengenai agama dalam kekaitan dengan pembangunan negara dan politik harus dihilangkan. Perusahaan negara-negara barat. Karena itu bicara, maka halnya agama dan pembangunan tidak lagi diperhatikan. Dengan melalui proses sekolarisasi itu. Dari prakteknya juga hilang, juga perhatian para ahli juga tidak ada. Karena agama tidak lagi dianggap relevan bagi pembangunan setelah terjadi proses sekolarisasi. Tetapi setelah tahun 2000-an, mulailah muncul perhatian para ahli mengenai agama dalam pembangunan itu. Ada beberapa karya yang bisa Anda lihat dalam buku Anda. Para ahli yang mulai memperhatikan peranan agama atau kontribusi agama dalam pembangunan. Ini diwujudkan juga misalnya dengan perhatian Bank Dunia. Bank Dunia itu sangat penting bagi pembangunan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bank Dunia, dia punya unit yang bernama Development Dialogue on Values and Ethics, di mana mereka melihat bahwa salah satu yang harus diperhatikan dalam pembangunan itu adalah agama atau keyakinan. Ini menunjukkan bahwa tumbuhnya minat dan upaya-upaya penting bagi memperhatikan agama dalam proses pembangunan. Diwujudkan pula dengan aspek dengan wujud yang ketiga, yaitu funding agencies, jadi lembaga-lembaga penyediaan dana atau donor dari luar negeri, dari asing itu, mulai banyak bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan keumulian agama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di sini menunjukkan bahwa donator-donator asing ini melihat bahwa agama itu penting bagi jalannya proses pembangunan, khususnya bagi bagaimana donasi atau bantuan yang mereka bagikan kepada engkau-engkau itu bisa berjalan seharusnya melalui peranan tokoh agama dan lembaga agama. Selanjutnya, munculnya minat perhatian para ahli dan lembaga-lembaga dunia terhadap agama dalam pengguna ini disebabkan juga ada faktor lainnya, yaitu satu, ada munculnya atau bangkitnya tren politik Islam seperti di Indonesia. Sangat bagus sekali, sangat maju sekali khususnya ketika pemilu DKI itu. Agama dijadikan unsur politik dalam, ada agama menjadi unsur penting dalam pemilu Anies Baswedan untuk menyerang Ahok. Dan sampai sekarang. Nah, munculnya politik Islam itu mendorong orang-orang, para ahli, khususnya dan lembaga-lembaga asing, lembaga ekonomi dunia untuk melihat, oh, ternyata agama itu menjadi sekarang masih tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan negara-negara berkembang. Seperti yang kita lihat di negara kita. Yang kedua, sebab yang mendorong minatnya perhatian agama terhadap dalam perusahaan penggunaan adalah masih terus berlangsungnya pandangan pentingnya agama dalam kehidupan dan identitas, terutama di negara-negara berkembang. Nah, dikaitan dengan yang pertama tadi. Oh, ternyata agama itu tidak mati. Apalagi di negara-negara berkembang, agama tetap menjadi inspirasi dan aspirasi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berekonomi masyarakat di negara-negara berkembang. Yang ketiga, yang menjadi penyebab munculnya perhatian agama dalam pembangunan adalah adanya pengakuan pentingnya pelayanan-pelayanan sosial yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berbasis keagamaan. Nah, fakta menunjukkan bahwa di negara-negara berkembang itu, proses mengenai itu tidak lepas, tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah, khususnya adalah lembaga-lembaga yang berbasis keagamaan. Misalnya, kalau dalam konteks gereja, misalnya yang berbasis negara non-muslim, di situ gereja banyak terlibat dalam pelayanan-pelayanan sosial untuk orang-orang miskin. Yang keinggaraan muslim juga banyak. ternyata banyak lembaga-lembaga non-pemerintah yang berasal dari agama muslim yang membantu pelayanan masyarakat dari segi sosial, misalnya untuk bencana alam, pendidikan, dan sebagainya. Saya kira banyak di Indonesia. Fenomena ini yang semakin mendorong para ahli untuk berpendapat bahwa pentingnya agama dalam proses pembangunan. Sehingga minat mereka untuk mengkaji hubungan antara agama dan pembangunan semakin meningkat. lalu pertanyaannya di mana peranan agama dalam pembangunan? Itu kan pernyataan kita sebenarnya. Peranan agama dalam pembangunan ekonomi terletak pada bagaimana agama dan keberagamaan itu dianggap sebagai modal sosial atau sosial capital. Ini yang penting. Ide pertama hubungan antara agama dan pembangunan adalah terletak pada bahwa agama itu dianggap sebagai modal sosial yang sangat penting bagi pembangunan. Kapital sosial. Sosial capital yang modal sosial. Ada buku yang dilulus oleh Barrow dan McCleary mengenai bahwa pertumbuhan ekonomi itu berhubungan positif dengan kepercayaan agama. Ini sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya. Doug Heim dulu sudah Weber sudah bicara juga tentang ini ketika bicara tentang etika protestan. Bahwa perkembangan kapitalisme khususnya ekonomi itu sangat erat dengan kepercayaan dari kalangan protestan khususnya kalangan Calvinist. Bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh keyakinan agama. Di sekarang juga negatif-negatif berkembang begitu. Bahwa ada hubungan yang positif pertumbuhan antara ekonomi dengan kepercayaan agama sebuah masyarakat. Tetapi pada saat yang sama juga agama juga dipandang yang bawah Muhammad Azam penelitiannya pada saat yang sama juga agama itu punya pikiran-pikiran atau punya orang yang beragama itu punya perilaku yang irasional tidak masuk akal sehingga dalam banyak hal justru menjadi penghambat bagi pembangunan. Oke nah akibatnya sikap ini membuat mereka menjauh dan bukan bagian dari proses pembangunan sosial. Anda kan dalam masyarakat kita ada yang karena alasan keagamaan pembangunan mereka dan sebagainya mereka menolak pembangunan. Nah yang paling jelas adalah proses vaksinasi. Proses vaksinasi adalah sebuah proses bagaimana membuat proses pembangunan membuat masyarakat kita semakin sehat. Tapi ada kelompok agama tertentu yang menolak. Ini bukan cuma dalam Islam juga dalam Katolik ada dalam Yahudi ada dalam Islam sebenarnya kalau ada kalangan Muslim yang menolak vaksinasi terus vaksinasi COVID-19 sebenarnya hampir sama pahamnya dengan kelompok Katolik tertentu juga orang-orang Yahudi tertentu yang menolak vaksinasi. Alasannya agama sama. Kontribusi agama itu bagi pembangunan misalnya dalam konteks kemiskinan. Ini saya bagi contoh yang spesifik. bahwa agama itu meluruskan kembali perhatian manusia dari masalah kemiskinan. Bahwa agama itu kan banyak berbicara khususnya agama kita banyak memberikan ayat kita membaca ayat Quran dan sunnah dan hadis nabi itu banyak berbicara tentang kemiskinan. Agama bisa mengingatkan kembali kepada kita semua betapa pentingnya kita memperhatikan kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan. Agama juga memberikan garis-garis etik bagi masyarakat khususnya dan pemerintah agar merespon masalah kemiskinan ini dengan benar. Di sini terlihat tanggung jawab agama untuk terlibat menghilangkan kemiskinan. Maka tokoh-tokoh agama dengan ajaran-ajaran agama mengenai kemiskinan itu dituntut tanggung jawab dalam menghilangkan kemiskinan. Ini adalah salah satu contoh mengenai bagaimana isu pembangunan seperti kemiskinan dengan agama. Di ujung saya akan katakan bahwa relasi antara agama itu begini agama dalam hubungannya dengan pembangunan itu bisa sebagai sumber penting dan penolong utama pembangunan. Tetapi agama juga bisa sebagai penghalang pembangunan. Yang kedua masalahnya terletak pada ajaran agama itu sendiri. Apakah compatible atau tidak dengan pembangunan? Karena mungkin ada ajaran agama saya kira tapi itu bukan agama kita atau agama tertentu lainnya yang justru ada ajarannya menghalangi adanya proses pembangunan. Selanjutnya relasi ini tergantung kepada interpretasi ajaran agama itu yang mempengaruhi sikap pengandutnya terhadap pembangunan. Ini penting. Dalam konteks Islam misalnya yang menjadi penghalang atau pendorong agama itu adalah bukan ajaran agamanya bukan ayat kurannya atau hadisnya tapi interpretasi terhadap ayat atau hadis tertentu. Tidak ada masalah secara ayat kurannya hadisnya mengenai agama Islam dan pembangunan yang menjadi masalah adalah interpretasi atau tafsiran kelompok tertentu terhadap ayat atau hadis tertentu. Itu yang menjadi penghalang pembangunan contohnya mengenai vaksinasi itu. Itu terletak bagaimana pemahaman mereka terhadap vaksinasi. Atau yang paling populer mengenai program keluarga berencana KB yang terakhir ini juga relasi antara agama dan pembangunan bisa dikaitkan dengan manipulasi agama oleh kelompok agama tertentu untuk pembangunan mendorong agama pembangunan atau sebaliknya mencegah atau menghalangi adanya pembangunan. Saya kira itu urayan global kita mengenai topik ini. semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Kalau Anda belum paham silahkan ajukan pertanyaan dan komentar setelah video ini saya upload ke channel YouTube kita. Terima kasih.